Dia tuh orang lain pertama, enggak pertama tau Om Felix 212 ya? Bukan, sebelumnya lagi 2017 mungkin yang buku-bukunya booming gitu Udah putusin aja Ah itulah perusahaan hubungan Ambil, ambil, ambil Salah satu korban Korban buku ini anda ya Korban buku ini anda ya Gue bukan korban, tapi temen gue banyak yang Korban Memang dibenci oleh kaum Adam gitu ya Di zaman Twitter Itu orang-orang pada cowok-cowok pada nge-tweet Kalau lu tiba-tiba diputusin oleh cewek Lu pertama alasannya adalah Dia punya cowok yang lain Dua dia udah bosan sama lu Tiga dia followersnya Felix Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya biarin sih ta Buka sekarang nih Enggak, gak itunya dibuka Soalnya gini ta, emang kita sekarang udah gak mau ada atur-aturan lagi ta Iya Iya Gak usah Kenapa? Gak kami udah buak ya, kami mau pindah dari Yung Aji Iya, untuk ke 15,3 kali Iya, ke 15,3 kalinya Kali ini kita udah menentukan Kami gak jadi ke Amerika, gak jadi pesulang Serius nih? Serius, serius Kita mau ikut pertandingan suca Pertandingan Apa itu? Kompetisi apa itu? Kompetisi suca Stand up comedy cabang Cabang Amerika ya? Andalusia Iya, soalnya kan ada Bang Bintang disini Makanya aku baru ngomong Iya, aku langsung Iya juga ya kenapa gue gak ikut stand up aja ya? Iya, lu kan sudah mencoba-coba Iya, kan caranya tinggal kritik politisi gitu kan? Ah, bukan Bukan gitu Kayaknya gitu Tapi saran saya gak usah melompat lagi ke stand up Oh kenapa? Di stand up juga banyak yang gagal Terakhir kemarin kalau gak salah masuk penjara tuh Gara-gara salah nama tuh Baik, baik Saya juga kepikiran mau cabut sih Tapi Bang Bintang dulu suca berapa sih? Suca 3 Juara 1 ya? Juara 1 Luar biasa Oh dia juara 1? Iya, tapi ya Luar biasa Tapi emang waktu itu lawannya anak SMP Ada, jadi Karin Di season itu ada anak SMP Yang lagi nyoba stand up terus bagus Oh Ketemu lah sama aku di final Di finalnya lawan anak SMP? Nah, jadinya kan gak bangga Iya Ngerasa cupu banget gue ya Cupu banget ya Kayak level tawuran lah sebenernya ya Soalnya aku tau Bintang Emon itu pas justru pandemi Yang video itu viral banget Betul Iya Pasti yang mengkritisi Betul Coba nanti ceritakan Karena bahkan ketika aku bilang Mau kemana Bini nanyakan mau kemana Mau ini podcast sama Bintang Emon Oh yang influencer itu Eh itu kok Mika tau Sejak kapan dia stand up? Iya Mereka gak tau Udah tidak dikenal stand up komedian Iya Karena aku gak tau juga dia stand up Sampai aku liatin Lucu juga nih orang Aku bilang itu ternyata Deket kampung kita Iya Yang kedua tentang novel Baswedan Oh viralnya Itu jenius ya Tapi ngerasain itu ya Ngerasain emang lebih banyak orang kenal sebagai influencer gitu Iya karena kan Dari Suca itu 2017 2020 ya yaudah stand up-stand up aja Terus pas pandemi Atensinya segitu naik Itu bukan dari stand up Dari bikin video di handphone gitu Julit gitu ya Tersebar di grup Whatsapp keluarga Whatsapp pengajian Iya Whatsapp pengajian Tapi sering kali dibilang Wah kritis berani Iya Padahal Sebenernya Tidak menghitung risiko Bodoh Itu bodoh Tindakan bodoh Bukan berani Emang itu Ciri-ciri orang kalidres ya gitu Oh Majuin aja dulu Iya makanya Ciri-ciri orang kalidres itu gitu Karena sering nganyut kali ya Iya Dars-dars banget ya Oh tapi jadi kerasa ya Itu terus kacanya gimana Kalau eh yaudahlah Gue sebagai ini aja Disput influencer aja Jadi gue gak mau ngembalikan citra itu Sebenernya gue pengen ngembalikan Jadi stand up lagi Tapi waktu itu belum Belum Berani untuk stand up lagi Kok berani Karena kan orang-orang kenalnya influencer Oh Takutnya tuh Pas gue tampil stand up Gak sesuai ekspektasi Udah udah balik aja influencer lagi Iya Malah tampak beban Tapi gak sama aja kan Mau influencer Mau itu adalah stand up Ya tapi sebenernya kan kritik Sebenernya kan ya Iya bisa berangkatnya kritik Sebenernya stand up tuh Kalau dari beberapa sumber Stand up tuh Awalnya kritik Atas Poin yang dipegang Betul 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 Membela Menurut gue kayak gini Kayak gini Kayak gini Dan malah akhirnya aku liat Aku sukanya itu juga Ada kayak Kiki misalnya Ya itu kan Kiki sama Bintang Emon tuh kan hampir sama ya Cuma bedanya satu cowok aja Sama-sama julid lah gitu ya Kontennya Apanya dulu ini Makanya yang mirip Kontennya sama Iya Orangnya beda Tapi dari mengkritisi-mengkritisi Begitu kan biasanya di dunia politik Itu ada perkara apa dikritisi Itu memang niat nyalek apa gimana tuh Biasanya kan orang yang kritik-kritik itu Makanya daripada itu Pilih gue saja gitu ya Gue kayak nyamplotisnya gitu Artis-artis yang dulu mengkritisi Politikus Dia sendiri masuk akhirnya Mau Nah gue sayangnya telat daftar Bisa gitu ya Gue kira Ah orang-orang kritik ini Pasti mau nyalek gitu ya Tapi gak ada macam-macam dapat Iya pernah ini gak sih Gara-gara mengkritisi sesuatu Akhirnya Dia malah pasti dihubungin pasti Oh iya? Dihubungin tuh banyak Iya Tahu aja bapak-bapak ini Malah diundang gitu Dihubungin tuh dihubungin diundang apa Ditegur? Iya dihubungin diundang Diundang pasti Kan Membawa apa Sentimen positif kan Iya Ayo gabung sini aja Tapi kalau antum ambil Malah jadi ilang kritisnya ya orang liat ya Saya sih gak ada orangnya Cuma saya ngerasa Wah kayaknya kalau masuk Gak boleh ini Itu enggak deh Oh jadi terikat Gak bebas gitu ya Tapi jaman dulu stand up itu udah kritis ini Waktu stand upnya bukan pas konten Oh stand upnya Materi-materi apa sih? Gue jujur gak nonton yang dulu-dulu sih Enggak Stand up itu gue sering bawain Keresahan gue sebagai orang Betawi aja Iya Oh iya? Iya gue Gue memang dari dulu punya ketertarikan Ke ini politik-politik Baca-baca aja Cuma Kalau dibawain di atas panggung tuh Kayaknya mediumnya terlalu sempit deh Karena kan Kalau lu tampil panggung paling cuma berapa puluh Terus juga Bukan kepedulian ya Keresahan ya? Keresahannya tuh gak sama juga Belum Berapa sih yang Relate gitu ya Dengan politik Karena jokes-nya bintang tuh Sebuahnya kuatnya adalah jokes tongkrongan sebenernya Jokes tongkrongan Makanya ketika jokes tongkrongan ngomongin politik Kayak Udah Banyak yang relate Tapi pake format penulisan juga itu Gue sih pake format penulisan Makanya Bikinnya tuh lumayan lama Untuk satu menit dulu ya Apalagi kan Kalau di digital gampang buat dipotong-potong Itu yang viral pertama kali yang aku liat itu Yang pas pandemi itu ditulis Itu ditulis Rapi sih itu Aku kirain langsung ngomong loh itu Genius sih kalau langsung ngomong ya Langsung ngomong kayaknya Potensi dipotong-potongnya banyak Orang yang udah ditulis gitu aja sih Dituntut itu Sumpah Yang mana dituntut Apa yang diperkarakan maksudnya Ini perkarakan yang Yang novel Oh Itu udah rapih banget Padahal menurutku itu jenius banget Nah itu tuh ada yang nuntut Karena dinilai gue meremehkan kinerja hakim Waduh Jadi kan udah keluar putus sana kan Mas Mas Untung saya potong tadi ya Hakimnya hakim garis ya Pas lagi pertandingan saya paham Tenang kok nanti aku main hakim sendiri sama dia Tenang Ada yang ngerasa kayak gitu Wah ini meragukan nerja hakim Bagian yang handstand Bagian yang handstand Iya bagian keseluruhannya kan Keputusan akibnya keluar kan Wah aku geli sendiri Terus gue gak setuju terus dituntut gitu Berarti sampai ke meja persidangan atau cuma Gak sampai Gak sampai Gak sampai karena langsung ditolak Untungnya memang blow on sih yang nuntut Dia nuntut doang gak jalur hukum ya gitu ya Jadi memang secara jalur hukumnya Itu tersedia kesempatan untuk orang-orang kayak gitu nuntut Oh Makanya UITnya kan Pak Inggris terlalu luas Iya Terus sama yang nolak dari ini pihak pengadilannya Iya Soalnya udah banyak juga yang suara Kayaknya ini gak masuk akal deh Oh ngapain ya ngurusin yang gak gitu Jelas gak masuk akal udah pasti sih Iya Cuma kan banyak yang gak masuk akal kejadian juga kan Iya bener Nah makanya Tapi kalau aku liat ya Yang mati antusampin itu ya Itu kalau aku kepikiran dalam kepalaku ya Kalau aku liat itu kan Itu kan kalau aku ya Itu kan sebenarnya berkecamuk tuh di kepala tuh Kesel kan Maksudnya emosi gitu kan Emosi Banting HP kan ya Lihat kasus-kasus gitu Bisa jadi lucu Apa awalnya memang begitu juga Karena sesahanya Memang udah dibanting HP saya Banting dulu Cuma udah dibanting dulu Bukan bagian kamera Udah melalui proses itu juga ya Karena kan awal ngeliat berita itu kaget juga Terus juga semuanya diem-diem aja Itu ngerasa kayak Anjir Iya kok semua diem Sebenernya ngerasa terganggu banyak Cuma Cuma Gue gak tau kenapa-kenapa Tercipta Situasi seperti itu Orang-orang pada gak berani ngomong Iya Takut dituntut Sebenernya kok tau Tapi kan untungnya di kalendras Gak ada orang jalan-jalan subuh ya Kadang-kadang Sholat ya Makanya pindah kan Iya Pindah-pindah dia Untung gue kalo subuh agak tel Jadi gak bisa diprediksi Kadang-kadang dia dateng Kadang-kadang gak Rutinitasnya susah ditebak Subuhan gak nih ya Oksi akan di hari ini gitu ya Tapi kan ini Kalo di My New Ini kan ngobrol antar circle tuh Kalo Bang Bintang sendiri Pernah ngeliat Anak circle ngaji gak sih? Dia tuh orang ngaji kayaknya Enggak pertama tau Om Felix 212 ya? Bukan Sebumin lagi 2017 mungkin yang buku-bukunya booming itu Udah putusin aja Ah itulah perusaha hubungan Ambil-ambil Salah satu korban Oh ini korban buku ini anda ya Korban buku ini anda ya Gue bukan korban Tapi temen gue banyak yang Korban Korban Memang dibenci oleh kaum Adam gitu ya Tapi dulu memang viral Iya Di zaman twitter Itu orang-orang pada cowok-cowok Pada nge-tweet Kalo lu tiba-tiba diputusin oleh cewek Lu pertama alasannya adalah Dia punya cowok yang lain Dua dia udah bosan sama lu Tiga dia followernya Felicia Jadi kalo Ustaz Valley udah taunya dari itu ya Nah temen gue kesel kan Karena ada yang Tang gue diputusin gara-gara ini Itu pas Pas itu mas SMP Iya bagus dong Tapi dia abis itu jadian nama yang lain Alasan doang Alasan doang Alasan doang Iya makanya Udah tau sejaknya bagaimana itu Tapi baru tau Ya udah Ustadz gitu doang ya Kalau sirkel-sirkelnya kayak ikut pengajian apa Ya pada benci semua dia Iya ya pasti kesel ya Iya gue Gue jujur aja ngeliatnya agak-agak takut Iya Takut Kenapa? Iya karena Karena gue menemui beberapa oknum hijrah Oh asik nih Menarik nih Oknum Oh asik nih Pasti ada yang kita kenal tuh Pasti dong Kalidras bukan Kalidras bukan Sebut nama boleh Ini dari dulu Oh dari dulu Tapi ada temen-temen gue yang gak serah Jadi tiap ketemu tuh Dia kayaknya Ada kewajiban dalam dirinya Untuk nyebutin minimal lima kesalahan gue Oh Kayaknya Ini salah lu toang Oh ini bit ah Waduh Iya iya Salah mulu gue Apa yang paling sering disebut? Eh Bit ah Bit ah Ini apa celana Celana Maulitan ya Maulitan ya Pokoknya banyak yang Yang perdebatan Harusnya gak gitu Harusnya gak gitu Terus Misalnya Dengar musik Iya Betul Jangan disini Kedengeran itu haram Disini aku boleh mereka nyanyi Mereka gak boleh aku nyanyi Ya kalau itu wajar tat Itu faktor suara tat Suara Beda Bukan Bukan ini Bang Bintang tau kenapa beliau mu alaf Kenapa tuh? Karena gak punya kontribusi dipadun suara gereja Karena? Iya Agama sebelah kan itu nyanyi kan Oh ini gak punya kontribusi Pindah agama lu Terusak aja Terusak aja dia Terus dia bilang salah terus Semua salah Iya Nah biasanya kayak gitu kan Di satu tongkrongan Gak banyak yang kayak gitu Jadi ketika hijrah Daripada Dia kayak capek sendiri Ngeliat temen-temen yang lalu Gak sesuai dengan apa yang dipelajari Akhirnya dia cabut Dan gak mau ngumpul lagi Padahal dulu best friend Dulu ya nongkrong bareng Itu fenomena banget sih Di mana-mana Dan memang makanya Kita udah nemuin lima keserahan Bang Bintang hari ini Bidah pertama Bidah pertama Mencukur jenggot Lebih parah mencukur jenggot Atau memaksakan jenggot yang ketumbu-tumbu Berarti di urusan jenggot Santa Claus lebih bagus Bener Karena dia gak dicukur-cukur Salahnya memisnya aja ada Udah gitu bercahaya lagi Salahnya cuman munculnya pas kenapa malam itu ya Malam itu bersedekah Coba pas Isra Mirot kan Lebih tepat momennya gitu Jenggot bersedekah Iya makanya Sayang anak kan Tapi 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 Cabut-cabu Cabut semua ya Tapi justru kalau dibilang tadi ya Aku Aku pertama liat videonya Mas Bintang Aku bilang sama istriku Ini orang Islami loh Wih Bagiku ya Gara-gara apa? Antung liat kebidahan apa? Gak ini serius Ini saya jujur Om Relik Jujur? Jujur Enggak ini saya yang jujur Om Relik ketipu Coba cosplay doang ya Ini orang Islami karena Karena apa? Itu yang aku cari tau Akhirnya kenapa ya Dia tuh kayak terkesannya Islami Misalnya kayak di video yang pertama aku liat ya Itu ngomong apa? Kalau subhanallah alhamdulillah atau apalah Pokoknya Paling gak aku jadi ngerti Oh dia ngerti agama nih Oh opsi katanya bukan yang kasar-kasar gitu ya Oh iya loh Terus yang menarik lagi tuh adalah Pas mau sholat terus dibilang ibunya gak jadi Ada kan video dulu? Oh iya ada Itu bagian menarik juga tuh Dan banyak orang gak ngerti kan? Banyak yang gak ngerti Itu gak jadi sholat atau jadi sholat? Jadi sholat tapi nanti 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 Karena ketika disuruh kayak Nah itu gula-gula Iya itu relat banget sih Lagi siap-siap Itu azan beneran? Itu ada azan ya? Saya lupa sih Gak maksudnya itu maksudnya ada Kan cerita ada azannya Terus itu teriakan ibu beneran karena denger azan Terus bintang sholat gitu Iya biasanya kayak gitu Itu bener-bener ditungguin direkam gitu? Enggak dong Kan itu script Saya bukan konten kreator Iya Gue udah tau gak mau nungguin aja Itu Avenger nunggu tahu sebenernya dateng Gak kira itu beneran loh Enggak lah Motivator gak ngerti Motivator udah gak laku sih Cuma keresahan soal itu memang sering dialami Iya Dan orang-orang gak pada ngomong kan Bahasanya orang-orang tuh jangan disuruh lah Kalau disuruh tuh jadi males malah Bahaya udahlah percaya aja gitu Tapi berarti keluarga cukup ini ya sama agama ya? Cukup Keras gitu juga kayak sulat gitu Iya Cukup keras lah Makanya ketika Ma'antum fans aku dong Ada kemungkinan Ada kemungkinan Atau ustad tebelah tapi gak antum Ustad gak bukan hanya doang Tapi mohon maaf kayaknya sedikit narsis deh Itu memang iya sih Iya banget Makanya ketika bikin video tuh Mungkin celetukan-celetukannya Enggak cenderungku yang kasar Iya Cenderungku yang islami-islami Iya Gitu Itu karena ada kemungkinan ditonton orang tua memang Oh Tapi memang Memang mak nonton terus? Iya lah Antum anak satu-satunya laki-laki? Oh enggak Laki-lakinya ada empat Oh Ada banyak juga Ada sembilan Wow Sembilan Wali songo itu Konsepnya wali songo Oh Antum bukan tapi bukan walinya gitu Bukan Songongnya doang Bener Songongnya doang Mama anaknya sembilan Anaknya sembilan Tontonin mama Produktif ya Iya mamanya harus tonton gitsaf Apa tuh? Hei Apa? Udah telat Udah telat sih ya Udah jadi ya Bener salah ya Anak keberapa? Anak keempat Empat Eh anak tengah tuh Resipnya apa sih? Biasanya kan orang ada anak pertama sama anak terakhir kan Kayak gimi-giminya Kalau tengah tuh Kerasnya Lupa ya? Bagian dipukulin sama semua Tonton gak liat kontennya Selalu jadi Kakak suruh ngalah Kak ade suruh nyontohin Nah gue ini kakak apa ade Akhirnya Antum memutuskan Keluar rumah ya Udah masih keluar dari keluarga ini Identitasnya bingung ya Menjadi kakak Nah tapi untungnya kalau di gue kan Tengahnya ada tujuh orang Sepenanggungan ya Sumpah aku tuh masih banyak temennya Tujuh orang itu sepenanggungan Kan atas sama bawah yang paling enak kan Setujuh orang penderita Banyak Kita bikin Aliansi ya Tapi untuk seorang Ibu-ibu di kalidres Sembilan anak Luar biasa Amazing hebat Respect Hebat banget ibu antemnya Luar biasa Terus sampai Masih nyuruh sholat lagi Bintang sholat Diteriak itu satu-satu anaknya tuh Semuanya Tiap kali azan Tiap kali azan Berarti emang males semua Berarti Lah iya dong Kalau anaknya udah rajin Baru sudah azan azar kan Satu-satu-satu Udah azan maghrib nih Satu-satu lagi Azan isa Astaga Sembilan Aduh gak kebayang gue Sembilan orang tuh Sembilan Sembilan orang banyak sih Santai azan Jangan-jangan lu pantu di masjid ya Berasa kayak sholat di masjid Balik lagi Kayak tadi ya Ketemu orang Yang apa namanya Mereka baru hijrah Terus nyebelin Terus gimana tuh ceritanya tuh Ya jadinya kita juga Bingung menyikapinya Karena kan kita ya Pakai sudut pandang yang Ya memang kita anak tongkrongan Terus selama ini Lu Ya ikut tongkrong sama kita Terus lu Kita nyebutnya Main Ya lu main di luar Terus balik kok Lu beda dan kita semua salah Kita jadi korban Ya justru yang salah lu deh Kalau pake sudut pandang mayoriti kan gitu Lu yang beda sendiri Lu dong Lu yang salah Bener Terus sekarang masih ketemu? Sekarang jadinya sesekali ketemunya Ketemu terus nyari kesalahan lagi Gak Sekarang Ya udah Gak tau mungkin sindrom Sindrom orang hijrah Sindrom ban putih Iya Apa itu sudut jelasin lah Orang belajar karate Ban putih Itu semua orang mau diajak berantem Tapi kalau udah ban hitam Dia gak mau ngajak berantem lagi Sabuk hitam gitu Dia udah gak songong lagi Iya Karena udah tau pasti menang Karena itu narsis juga Oke orang kaya ya Kalau masih baru tuh pengen semua dibeli gitu ya Iya Jadi pasti udah ketemu di berapa tahun kemudian Oh yaudah dia juga lebih Lebih santai juga Tapi masih ada kesalahan Enggak Sekarang nyari bitanya tiga aja Tadi kan lima Menurun lah Terus emang Terus ngeliat semua circle tetep kaya gitu juga Oh semua ini toxic Kayaknya ngeri Misalnya menakutkan Misalnya orang-orang yang islami gitu Mungkin karena gak banyak Kenalan juga Jadi Jadi bener-bener ngeliatnya dari luar aja Kalau saya sih ngeliatnya Gak semuanya Seserem temen saya itu Cuma Rata-rata Oknum lah Apa gimana Cuma gak Apa ya Saya tuh kalau gak meniatkan diri Untuk Menerima dan mencari tahu Takutnya malah Salah-salahan duluan Oh Cukup bijak ya Bener Mungkin dari perdebatan lah ya Mengkaran sama Iya Tapi itu PR banget Soalnya begini Kalau kita anak tongkrongan Tiba-tiba ada temen hijrah gitu ya Terus jangan nyalahin Dia kan pake agama Pake dalil Kalau kita ngebanta tuh Seolah-olah ngebanta agama Jadi ngerasa gila Gue kapir banget ya Jadi mending Udah perlu Antara lu pergi Atau gue pergi deh Yang kita lawan kan temen kita Tapi kayak berasa ngelawan sahabat gitu Sahabat nabi Pasti nama temennya Abu Bakar ya Enggak bukan Udah namanya Pasti Abu Biasa ganti-ganti Namanya dulu Niko Terus pas hijrah jadi Abu Salamah Abu Abir Ya yang ganti jadi Amar Oh ada Amar Yang kemarin Kenasuk lagi penjar Enggak beda-beda Yang mana Amar Udahlah Udahlah Ada pokoknya orang itu Tapi bener tat Bagi anak tongkrongan Ngerasa kita tuh Enggak bisa Ngedebat dia Karena seolah-olah Ngedebat agama Dan itu fatal kan Jadi Padahal bisa jadi Yang kita gak suka Orangnya Bukan agamanya Jadi gimana Jembatan antara Si ban putih itu Yaudah anak tongkrongan Yang selama ini Bareng dia gitu Agak sulit sih Kalau aku liat sih Karena memang Kita selama ini juga Makanya kita buat Konsep main new ini Supaya kita Pengen nunjukin Bahwasannya Ya Menjadi orang yang Ngaji misalnya Atau dengan Islam Itu gak serta-merta Kamu harus jauhin yang lain sih Bahkan kita sering bilang Kalau kamu tau Islam Justru malah Sebenernya kamu harus jadi orang Yang lebih Menyenangkan Lebih kemudian Happy Enjoy gitu misalnya Nah kalau misalnya Orang terus belajar agama Terus jadi menyebalkan Orang ngeliat apa Gue jadi males Belajar agama Betul Jadi antipati Memang susah untuk Nah kalau orang nih Diomongin Dia akan bilang Gak apa-apa aku Tetap akan bersendirian Yang penting aku adalah benar Aku dalam kebenaran Gitu Itu susahnya gitu tuh Karena kurang main aja sih Aku liat sih Padahal itu jadi Bawa dampak yang lebih luas Ya Orang-orang jadi males ngaji Gara-gara ngeliat orang kayak gini Padahal gak serta-merta Semua ngaji tuh kayak gitu Ada temenku juga sama Aku sering ceritain kan Dia pergi ngaji Awalnya dia tatuan semua Minum-minuman keras Gitu kan ya Pergi clubbing Dan ketika dia pergi clubbing Main motor dan segala macem Dia gak ngeliat siapapun Iya Mau apa Mabok anggur merah Anggur putih Anggur apa lagi Anggur segala macem lah Anggur berhasil Diterima ya Ya apapun lah Tapi dia gak nanya Yang penting kita mabok bareng kan Mau dia narkoba Mau dia apa Misalnya ekstasi Dan segala macem Yang penting kita goyang bareng Di club Tapi ketika dia sudah Dia sudah ngaji Dia jauhin temen-temennya Alasnya adalah temen-temennya Circle yang negatif Ya memang betul Di satu titik Tapi di saat itu Dia merasa dia lebih tinggi Dia merasa lebih tinggi Dan akhirnya dia bilang Ya tadi Kamu salah Kamu salah Kamu salah Dan dia tobatnya Suatu waktu dia bilang Saya tuh mulai tobat Ketika saya masuk ke masjid Saya tuh disana Ketika saya belajar islam Sebelum islam Beda dengan saya belajar Setelah belajar islam Sebelum dia belajar islam Dia ke masjid itu Kadang-kadang dia maksia Tapi dia nangis Karena dia pikir Aku gak bisa sesoleh Orang-orang ini Tapi ketika dia sudah Belajar islam Dia bilang sama saya Ustaz pulang itu Saya bisa menyebutkan 16 kesalahan Imam yang baca Al-Quran Jadi sebelum ngaji Kalau sholat khusyuk Kayak tobat gitu ya Dia malah nyari kesalahan Sekarang Alham Oh bukan alham Bukan pakai hak besar Hak kecil Dia sudah kayak gitu Ketika belajar islam Aku bilang Menyenangkan gak? Dia bilang enggak Malah kita gak khusyuk sholatnya Makanya dia akhirnya Hijrah lagi Berubah Jadi kayak gitu-gitu Sebelumnya dia nilai diri sendiri Aku tuh kotor dosa Jadi khusyuk Pas ngaji malah nilai online Nah menariknya adalah Menariknya itu adalah Setan itu Iblis itu justru Godaannya bukan Ngeliat orang-orang yang Lebih tinggi Tapi justru ngeliat orang-orang Yang lebih rendah Kan Iblis itu kan pro tuh Ngeliat manusia kan newbie Nah liat manusia Ngapain dia yang disuruh Jadi khalifah Aku kan lebih pro Maka kesombongan itu Cuma mungkin muncul Kalau dia merasa Lebih tinggi daripada yang lain Jadi kita mana mungkin Sombong ketemu orang yang Lebih pro Kita sombong kalau ketemu Orang yang newbie Bener-bener sih Kita merasa kita udah duluan Apa nih? Gak sombong anda Iblis itu Nyalain Iblis Nah jadi kayak gitu sih sebenernya Tapi kita juga yakin ya Memang semuanya mungkin gitu Proses kali ya Tapi sepada apa sih orang-orang Jujur gue gak pernah liat aslinya Aku pernah ikut juga waktu Jaman kecil-kecil dulu Lu dimana? Kalembang Beda dia di Jakarta Aku Regen Sumatera Gak sampe Sumatera lemparan kita Gak sampe Sumatera lemparan Gak sampe Sumatera lemparan Orang-orang Dari senjatanya Senjatanya Bener-bener kayak yang dia Anime-anime Sumpah kayak ada pedang sepanjang ini Tapi dia kayak gergaji gini Ya tau-tau Itu kayak bleach ya? Bleach Secara visual keren Tapi penggunaan tuh gak efeknya Bener-bener Bener Makanya lu pilih jadi Jungler Walaupun Tetap punya resikonya masing-masing Resiko jumroh apa? Ya kena jumroh